Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat berapa cinta atau sana jini manapun anda berada Kembali lagi bersama saya Andrian Hantar Busaka Berburaya dengan Chris bukan dengan Legis Teman-teman sekalian Di siang, di pagi yang menjelang siang ini Yang sangat berbahagia ini Ditemani dengan asap-asap yang sangat luar biasa disitu teman-teman Saya akan membahas masalah Chris borongan ini Jadi baru kali tadi pagi ya Jadi tadi pagi saya didatangi oleh Hantar ke rumah saya Dan bagi-bagi receki seperti ini Jadi ada beberapa Chris yang diborongkan ke saya Dan di dalamnya termasuk ada pamur singkir teman-teman Pamur singkir Biasa disebut juga pitrang Nah bagaimana sejarah dari kata pitrang ini Kenapa disebut pitrang nanti akan saya jelaskan secara lebih lanjut Namun kita akan review satu persatu terlebih dahulu Oke teman-teman Jadi coba akan saya buka Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan semuanya Sembilan ya Di pagi ini dapat sembilan Yang pertama adalah Chris Kalau melihat dari warangkanya Ini adalah warangka namanya Ini stylenya ya Warangka Gayaman Jogja Dengan seperti ini teman-teman Itu merupakan Warangka namanya warangka iras Jadi antara peluan sama gandernya ini Ini menyambung Ini pembuatannya Dari sisi pembuatannya itu sangat rumit teman-teman Sehingga bisa dikatakan langka Warangka seperti ini Dan nilai ekonominya lebih tinggi Dibanding warangka yang sambungan itu Namun kita harus melihat pada Kayu, jenis kayunya itu seperti apa Nah itu perbedaan harganya juga Disitu ada pada warangkanya Style warangkanya juga ada jenis kayunya Chrisnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim Oke ini adalah Chrisnya teman-teman Ini termasuk kebuteki ya Jadi dikatakan kebuteki Bisa juga lebih terkenal itu mahesa teki Jadi mahesa teki atau kebuteki Chris ini merupakan tangguh Atau era pembuatan mataram Teman-teman sekalian Era mataram Jadi melihat cak pamor atau stylenya Dan melihat karakter besinya Dan karakter pamurnya itu seperti Mengurucut kepada tangguh Atau era pembuatan mataram Kalau kita lihat teman-teman sekalian Ini sangat rumit sekali Dan akan mencengangkan Kalau di pada pamur ini Kalau kita perhatikan secara seksama Ini mirip dengan bah semar Teman-teman sekalian Coba anda perhatikan Pamurnya mirip bah semar Sedangkan untuk pamur keatasnya Ini adalah pamur mici timun Teman-teman sekalian Pamur mici timun Pada sebelahnya ini ngulit semongko Oke Mici timun dan ngulit semongko Bisa dikatakan ini adalah Pamur selewah ya Unik sekali Pamur mahesa teki ini Panjangnya kira-kira 36 cm Dan sangat-sangat langka sekali Pamur seperti ini Apalagi ada grafik Dan pamur kayak mbah semar Pada bagian sororan ini teman-teman sekalian Itu geris yang pertama Cukup wingit sekali Terus yang kedua adalah geris Apa ini Masih tayengan teman-teman sekalian Masih karaten seperti ini Jadi kita mereka-reka tentang Pamurnya itu Tidak bisa dilihat secara pasti Karena memang tertutup ya Tertutup pada bagian pilahnya itu karaten Nah untuk menghilangkan karat seperti ini Itu memakai air jeruk atau air kelapa Nanti kita rendam Sedemikian lamanya Kira-kira ada 2 hari 3 hari ini akan rontok nantinya Ini adalah dapur tilam upih Dapur tilam upih merupakan dapur yang disarankan untuk para pemula Kalau terdahulunya teman-teman Anak membalik yang menginjak balik itu disarankan untuk memegang keris tilam upih Jadi kalau dikonversikan pada era-era saat ini Para pemula itu cocok sekali untuk memegang atau mempunyai ageman tilam upih Atau dapur tilam upih Saya kira keris seperti ini termasuk dari era pembuatan tuban majapahit Teman-teman sekalian Oke ini yang kedua Yang ketiga adalah keris ini Ini sudah retak jadi ini perlu disambung lagi nanti ya Tapi tidak mengurangi rasa kewibawaan daripada keris ini Coba kita buka Ini luar biasa teman-teman sekalian Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Saya kira ini adalah luk tujuh Ini adalah luk tujuh teman-teman sekalian Dan pamurnya adalah pamur belarak sinaret Sayangnya memang pada bagian wilah itu korosinya sangat signifikan sekali Sangat signifikan sekali Saya kira pamurnya ini masih pandes Dan di arah ini nyokot Nyokot pada wilahnya Pada besinya Ciri-ciri karakter seperti ini merupakan keris era majapahit Kita melihat dari sisi wilahnya saja Itu wingit sekali ya Tampilannya wingit Besinya lumer Pamurnya itu pandes ya Begitu pandes melekat Dan pamurnya ini akan deling Ketika diwarangi nanti teman-teman Saya kira dengan tampilan seperti ini Saya kira cukup layak untuk di koleksi ya Karena memang masih pamurnya ini belarak sinaret masih sangat tampak sekali Meskipun koresifnya sudah terlalu signifikan Luk tujuh Yang selanjutnya Ini yang keberapa ini? Tiga ya Terus Yang selanjutnya Ini yang terakhir Ini adalah keris brojol Adalah keris brojol tuban Era tuban Majapahit juga ini Tergolong keris biasa teman-teman Yang sudah kropos ini perlu diganti juga Warangkanya saya kira memberi hati kan ini Namun Ini keris cukup layak lah di koleksi Terus yang selanjutnya Juga ada keris madura Ini termasuk melihat gendek seperti ini Stilenya dan karakter pada besinya Ini termasuk madura sepuh teman-teman Bisa dikatakan ini adalah madura kosso Kosso itu adalah nama seorang empu Jadi biasa kalau di madura itu penyebutannya Kalau keris Ada yang menyebutkan bahwa Penyebutan dari keris-keris madura itu berbeda dengan keris jawa Kalau keris jawa ada namanya dapur Ada dapur sengkelat Dapur carang soka dan lain-lain Kalau di madura itu Biasanya penyebutannya itu lebih pada pembuat keris Misalkan pembuat kerisnya itu adalah empu citranala Maka kerisnya disebut keris citranala Kalau keris yang membuat adalah keris Empu seorang empu-empu Yudhagati Yudhagateh Maka penyebutannya keris Yudhagati Seperti itu teman-teman sekalian Keistimewaan daripada keris madura Namun pada keris ini Itu termasuk keris brojol Kalau Stilenya ya Secara jawa itu keris brojol Dan pembuatannya adalah Dari empu kosso Di tengah rai empu kosso itu adalah Nama samaran dari empu supoh Yang sejarahnya Hengkang ke Madura untuk mencari Keris sengkelat Untuk mencari pencarian keris sengkelat Jadi sebetulnya empu supoh Dalam cerita seperti itu teman-teman Lalu selanjutnya adalah Keris apa ini Keris mojopahit Tilam Sari Tilam Sari Perbedaannya ada Perbedaannya ada pada ini Disini gigir sapi teman-teman Dan ini ada Tingilnya Ada ripandannya disini Oke Sangat pinggit sekali Dan besinya sangat lumer sekali teman-teman Mantap Lalu selanjutnya Yang ke delapan adalah Keris Adalah bedok Bedok ini termasuk Pamengkang jagad Dan pamurnya Saya kira ini akan Bisa dikatakan pamur adek ya Ini kita belum tahu Kayaknya ujung gunung sih Ini adalah tergolong bedok teman-teman Pamengkang jagad Kalau secara isoteri Coba anda perhatikan pada bagian tengah wilah Itu ada bolong seperti ini ya Bolong yang Yang Pada tepatnya Di tengah-tengah wilah Secara teknis Para empu senior Mengatakan bahwa Keris kalau bolong di tengahnya itu Termasuk Dinamakan begat wajah Secara teknis Wasuhannya Itu kurang sempurna Secara teknis Secara teknis Namun Keris-keris yang pegat wajah Sebagian kalangan Mengatakan bahwa Keris tersebut adalah Keris Yang dibuat Ya Yang dibuat dengan lipatan yang sangat luar biasa Yang dibuat Dengan bahan-bahan pilihan Sehingga Keris tersebut Banyak diproduksi oleh Para keris-keris keraton Sehingga dianggap Kadang kalau sudah pegat wajah itu Dianggap Oleh sebagian kalangan Dianggap luar biasa Karena bahan-bahannya yang sangat pilihan Kalau secara esoterik Bisa dikatakan Pamengkang jagat Pamengkang jagat Pamengkang jagat Kenapa disebut pamengkang jagat Dengan adanya Pegat Apa namanya Wasuhan yang tidak sempurna Sehingga menimbulkan bolong Seperti ini Diakini Diakini oleh para esoterik Pamengkang jagat Itu diartikan Keris dengan pamengkang jagat Itu mempunyai tuah yang lebih mumpuni Jadi kalau sudah tuahnya itu bagus Maka lebih bagus lagi katanya Lebih kuat lagi Secara esoteriknya Tuahnya Ini adalah termasuk Betok pajajaran Teman-teman sekalian Oke Kalau saya perhatikan Ini mirip-mirip Ujung gunung nantinya Jadinya Pada pamurnya ini Oke Lalu selanjutnya Adalah Keris ini teman-teman sekalian Bismillahirrahmanirrahim Wow Ini cukup luar biasa Melihat dari ricikan Ada Kembang kacang Ada jalen Dan ada Lambe gajah Ada kerinengnya Dan Di dadah ricikan yang lain Berarti Keris ini termasuk Dapur sucian ampel Termasuk sucian ampel Dan Pada Pamurnya Termasuk pamur singkir Yang sampai ke goncoy ini Ada masih melekat Pada pamur Teman-teman sekalian Secara sejarah Teman-teman sekalian Jadi Keris Ini termasuk Pamur singkir Pamur singkir Atau biasa orang Menyebut pitrang Teman-teman sekalian Pamur singkir Pamur singkir itu adalah Penamaan umum Untuk keris Dengan motif gambaran Yang menyerupai garis Seperti ini Yang membucur Sampai ke atas Dari bawah bilah Sampai ke atas Keris dengan pamur ini Itu memang Sangat jarang Ditemui Teman-teman Bisa dikatakan langka Dan dicari oleh Walakolektor Seperti ini Kebanyakan Dapur Yang memiliki Keris ini Juga ada yang berluk Ada yang juga lurus Dengan penanaman pamur Ada pada bagian Keris yang berluk Dan yang lurus Kebanyakan Teman-teman sekalian Kebanyakan keris Itu memiliki Pamur wasutah Atau Juga Pamur Mulit semongko Itu sebabnya Nilai keris Pamur Singkir ini Itu lumayan tinggi Dan banyak diburu Oleh para kolektor Sebenarnya Teman-teman sekalian Nama singkir Singkir itu Bukan nama pamur Sebetulnya Melainkan nama Seorang empu Yang tidak hanya satu Teman-teman Jadi Ada zaman Ada pada zaman Yang berbeda Singkir itu Penyebutannya Jadi misalkan Ada empu singkir Dari dusun Tapan Pada zaman Pacajaran Empu Ki singkir Wonoboyo Pada era Zaman Mojopait Empu singkir Dari Sedayu Dan ada juga Empu Setrobanyu Dari zaman Mataram Keris yang dibuat Oleh para empu Yang bernama singkir Ya Diakini oleh masyarakat Mempunyai Dan juga Kemudian dipercaya Memiliki fungsi tertentu Teman-teman Memiliki fungsi tertentu Seperti Halnya menolak Geni Atau singkir Geni Singkir Banyu Atau Menolak air Dan Singkir Boyo Atau Menolak Menolak Dari Marah bahaya Karena Public opinion Yang sering disebutkan Tadi Kebiasaan Sebagian orang Lalu menyebutnya Dengan pamor singkir Ya Yang mempunyai Konotasi Untuk menolak Halangan Atau Menyingkirkan Hal-hal jelek Yang tidak diinginkan Begitulah Teman-teman sekalian Jadi kalau melihat Karakter besi Yang Ada di depan Layar kaca ini Merupakan Buatan Era Mojopait Teman-teman sekalian Buatan Atau Tempahan Dari Empu Kisingkir Wonoboyo Dari Mojopait Sangat-sangat Wingit sekali Dan saya Mengira ini Sangat layak Untuk di lo koleksi Terima kasih Teman-teman sekalian Yang sudah menyimak Dan jangan lupa Dibantu Subscribe Serta like Dan share Ke media sosial Milik Anda Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Dengan saya Andrian Hunter Pusaka Merjaga Terima kasih